Pemprov Jambi kembali melakukan rekrutmen P3K tahun 2023. Ada 779 formasi yang akan diusulkan ke pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jambi kembali melakukan rekrutmen bekawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2023. Sebanyak 779 formasi yang akan diusulkan ke pemerintah pusat. Dari formasi yang diusulkan tersebut, diprioritaskan pada tenaga guru sebanyak 70 persen. Pasalnya Provinsi Jambi masih sangat kekurangan guru. Kemudian 25 persen untuk tenaga kesehatan dan 5 persen untuk tenaga teknis. Saat ini Pemprov Jambi masih melakukan input data dan jumlah formasi di sistem menpan RP terkait usulan P3K. Selanjutnya akan ditandatangani Gubernur Jambi dan diserahkan ke kementerian. Rekrutmen P3K tersebut juga akan dilakukan secara bertahap. Pasalnya Pemprov Jambi akan melihat kemampuan keuangan daerah dalam pemberian gaji kepada P3K. Kemudian setelah kita input, nanti kita cetak, ditandangani pelawak gubernur, kemudian hard copy-nya kita kirimkan ke kementerian PAN RP. Belum tahu kita menunggu nih, karena biasanya sesuai dengan surat PAN RP disampaikan kepada kita, prioritas pesan ini untuk tenaga burung kesehatan. Seperti memang juga tahun kemarin, ya dari formasi yang disampaikan semua diterima. Hambali menyebutkan usulan P3K tahun 2023 juga lebih banyak dari tahun lalu. Pasalnya tahun 2022 lalu, Pemprov Jambi hanya mengusulkan 150 formasi P3K. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.